Hai halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan channel Cynthia daily vlog hari ini saya mau masak nasi goreng ya bunda-bunda teman-teman nasi goreng request majikan ini hari Minggu hari Minggu majikan ada di rumah terus tadi saya tanya lopan kamu mau makan apa malem dia bilang saya mau makan nasi goreng aja simple nggak usah masak apa-apa dia bilang saya mau masak nasi ngomong mau makan nasi goreng sama satu macam sayur aja dia bilang gitu ya Nah terus nanti saya mau masak nasi goreng yang sangat simple buat majikan kuya nama sama sayur kolicai atau sayur kubis ya teman-teman ya mungkin yang di Taiwan pada tahun namanya kolicai itu apa ya kolicai itu yaitu sayur kol ya Nah teman-teman ini adalah request majikan majikan ku itu sangat simple teman-teman tidak tidak ribet ya kalau minta makan itu ya karena dia dari Senin sampai Jumat itu ada tukang masak ya khusus yang jadi saya tidak masak untuk mereka nah kalau hari Sabtu majikan ku pergi ke Pila hari Minggu ada di rumah jadi hari Minggu dia ada makan kadang beli ya kadang saya yang masak gitu nah hari ini dia kita mau makan nasi goreng nah apa aja sih bahannya teman-teman yuk ikutin ya bahannya apa aja ya nah teman-teman bahan-bahannya itu simple ya majikan ku minta nasi goreng ini daging sapi sedikit ini sapi ya teman-teman terus ada dua dua butir telur bumbunya saya pakai bawang putih nah ini untuk numis numis sayur kubis atau kolicai bawang putih sama ini bawa apa dah cabai ya cabainya ini tidak tidak pedes ya teman-teman agak-agak manis nah terus saya nanti buat nasi goreng ini daun bawang ada kecap asin nah ini sayur kolicai nya atau sayur kubis mau saya tumis-tumis ini makan malam majikan ku teman-teman ya simpel banget ya cuman goreng nasi dia mintanya ya oke nanti saya prosesnya ya bikin nasi gorengnya sangat simpel dan saya bikin enaklah dikit ya oke teman-teman ikutin cara masaknya saya cara numis kolicai nya juga cuman bawang putih sama sambal apa sama cabai gitu ya oh ya teman-teman barusan majikan minta dimasakin sapi ya ini ada daging sapi tadinya saya mau masak nasi goreng sama sayur kolicai aja ya tapi dia barusan minta dimasakin daging sapi ini daging sapi udah aku potong kecil-kecil ya udah aku potong kecil-kecil terus aku mau kasih ini bawang putih ya ini bawang putih terus sedikit kecap ya terus ini sedikit apa tapioca ya biar enggak keras gitu ya teman-teman terus ini ada ini apa ya ini tahu ya teman-teman ya nah teman-teman ini tuh tahu ya teman-teman tahu orang Taiwan tuh bermacam-macam tahu ini saya mau potong ketipis-tipis untuk campuran daging sapi ya jadi siang ini saya masak nasi masak sapi juga karena tadi mau mau makan nasi goreng katanya gitu sama sayur kolicai aja tapi tiba-tiba dia beli sapi ya sama tahu ini kata-kata majikanku ini ditumis-tumis sama daging sapi kasih bawang daun sama saya itu ya jadi hari ini siang ini majikan makannya nasi goreng sayur kolicai atau sayur kol terus tumis daging sapi ya teman-teman nah teman-teman nanti saat aku menumis jangan kaget ya teman-teman karena majikanku itu suka banget dia kalau pakai kalau nyayur harus banyak minyaknya dia tuh enggak bisa kalau enggak sedikit kalau sedikit minyak dia dia protes kenapa enggak kasih minyak gitu ya nah ini teman-teman bawang daunnya besar-besar ya subur-subur karena kalau musim dingin di Taiwan ini banyak sekali apa daun pri apa daun bawang ini ya murah gitu ya teman-teman kemarin saya beli daun bawang satu ikat besar itu cuman ipai kwaya 100 NT ya nah ini untuk tambahan di daging sapi karena tak tumis daging sapi bawa pakai bawang daun pakai bawang suan itu enak banget ya teman-teman oke teman-teman kita proses memasak memasak hari Minggu masak memasak bunda-bunda teman-teman teman-teman masak nasi goreng sayur kolicai dan tumis nyuru sama tokan ya teman-teman yang ada di Taiwan pasti tahu numis-tumis numis-tumis orang sini seperti ini bumbunya cuma kecap asin dan bawang putih oke saya taruh minyak langsung masukkan bawang putih untuk numis sayur kolicai atau sayur kubis ya teman-teman ini cuman di ongseng-ongseng ini kasih cabai bawang putih udah kasih garam kasih sedikit penyedap karena majikanku suka banget makan penyedap kalau nggak pakai penyedap dia itu nggak mau makan jadi saya kasih penyedap kalau saya sendiri di skip penyedapnya ya teman-teman oke ini sayur kolenya sudah matang baru deh dikasih garam Himalayan sedikit kasih penyedap sedikit karena majikanku memang suka banget dengan yang guri-guri teman-teman oke ini sayur kolenya sudah matang teman-teman kita taruh di piring kita sajikan di piring ya teman-teman nah inilah tumis-tumisan orang Taiwan seperti ini teman-teman hanya bawang putih kasih cabai boleh juga dengan dikasih udang kering gitu ya ebi ya teman-teman oke lanjut saya mau menumis daging sapinya teman-teman ini daging sapi udah saya tadi kasih minyak kasih kasih kecap asin sedikit ya teman-teman bumbunya saya tidak pakai bawang putih karena tadi saya sedikit pakai bawang putih ini masukkan tahunya tahu yang sudah dipotong-potong tadi dan daun bawang juga daun bawang yang akarnya gini ya teman-teman oke saya tumis-tumis saya tumis-tumis ini kasih kasih sedikit juga garam Himalayan sama saya ya kasih sedikit kecap udah jadi deh masakan hari ini tumis api ini juga saya pasti makan ya karena sudah lama banget gak makan daging sapi nah teman-teman daging sapi itu bisa dipareasi dengan daun bawang atau bawang bombay dan sebagainya ya oke kasih air sedikit biar gak terlalu kering teman-teman biar ada kuah-kuahnya gitu ya nah teman-teman masakan orang Taiwan itu sangat simpel tidak diulek-ulek ya dan tidak begitu banyak rempah-rempah cukup mereka itu bawang putih sama kecap asin ya tidak ada pariasin nah ini daun bawangnya baru saya masukkan jangan terlalu layu biar cantik teman-teman nah sudah matang kan teman-teman ini tumis daging sapi tahu dan bawang daunnya sudah selesai oke saya lanjut memasak nasi goreng teman-teman nasi gorengnya juga pakai nyuro pakai sapi juga pakai dua butir telur ini telurnya saya orak-orek orak-orek ini ya teman-teman setengah matang gitu ya lalu diangkat lalu dimasukkan daging sapi ini ini telurnya sudah matang loh teman-teman jangan terlalu kering ya oke telurnya sudah matang lanjut saya bawang putih kasih sedikit cabe ini untuk masak nasi goreng ya teman-teman sudah tahu cara masak nasi goreng seperti apa nah ini daging sapinya saya masukkan kasih sedikit kecap asin ya ini tradisional orang taiwan selalu pakai kecap asin ya teman-teman nah lanjut masukkan nasi putihnya teman-teman ini ini kalau saya makan ini sangat tinggi kalori teman-teman karena ini nasi putih sudah nasi putih dan digoreng pula ya teman-teman tapi ini bukan request saya ini request majikan ya dia mau makan nasi goreng oke saya tidak apa-apa dia yang memakan nah ini baru masukkan lagi telurnya daun bawangnya udah deh siap disajikan kasih sedikit tadi saya kecap asin sedikit penyedap udah siap dihidangkan untuk majikan nah penapakannya seperti ini teman-teman ini nasi goreng sapi ala saya teman-teman untuk makan majikan ya oke tiga macam oke teman-teman udah selesai masaknya ini nasi goreng ini sayur kolicai atau sayur kol ya ini mau saya kasih ke majikan ya ini masakan aku teman-teman udah selesai ini masakannya ya oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum bye 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 bye